Tim dari PT Pertamina telah melakukan uji tekanan air atau hidrotes untuk mengecek kebocoran padat tangki pendam tempat penyimpanan bahan bakar minyak di SPBU Kejora di Desa Bluluk, Kabupaten Bangka Tengah. Hasilnya dari tujuh tangki yang diuji, tim tidak menemukan adanya kebocoran. Ketua Tim Gakum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bangka Belitung mengatakan setelah uji tes tekanan air, pihaknya akan segera melakukan uji tanah dan air untuk mencari sumber titik cemar tersebut. Pihaknya akan bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi agar hasil uji tes yang dilakukan benar-benar akurat. Jadi kami korelasikan, karena kami baru, karena kalau di dinas, kami kan belum ada uji itu Pak. Kalau di Bobble juga saya yakin belum ada, jadi kami bercana ke lembaga uji lab yang teraketensi ya, aketensinya kan. Mungkin kami bicarakan nanti, apakah di Bogor atau di mana nanti. Tapi dalam waktu dekat kami akan segera melakukan uji tanah itu. Karena harus mencari DNA-nya dulu ini. Kalau DNA-nya diketemu kita susah. Jadi kita ambil titiknya di mana, beberapa titik kita ambil, nanti kita sesuaikan sesuai atau tidak. Sementara sales area manajer Pertamina Sumbaksel mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dokumen lingkungan itu penting ya, tadi dilaporkan per periodik. Apakah itu per semester, ataupun per tahun. Itu sehingga kita bisa mengantisipasi gejala-gejalanya. Misalnya katakanlah dari Anmetengki atau dari Sarpas, Bebipaan dan sebagainya. Itu sih, jadi nanti kami akan bekerja sama dengan Disilakan maupun DLH untuk setelahnya merutinkan kembali ya, merutinkan yang sudah bagus, kita perkuat lagi gitu. Kita adakan dari pihak SPBU mengenai hidrotes untuk membuktikan bahwa tanki SPBU itu seperti apa yang diduga ada kebocoran. Dan sudah kita saksikan bersama bahwa tidak ada kebocoran dan hasilnya itu pun sudah dinyatakan dari pihak Pertamina untuk layak untuk dipakai. Kepala Desa Bluluk, Fatoni berharap kejadian serupa tidak terjadi kembali. Ia berharap pihak Pertamina dan SPBU dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, serta berkoordinasi dengan Femdes maupun Babinsa terkait tindak lanjut terhadap masyarakat. Ya harapan Pak Ades ya, nanti ke depannya jangan ada lagi lah Pak. Jadi kalau selesai ini mungkin jangan sampai tom di kubuk-kubuknya timbul lagi masalah. Jadi kita minta Pertamina atau SPBU memang menyelesaikan masalah ini ya Pak. Jadi jangan sampai lagi tunggu masalah ke depannya Pak. Masalah ini sudah tahun dari 2012-2015, muncul-muncul terus tidak ada kesudahannya, ke depannya mungkinlah stoplah mungkin. Misalkan sampai sini. Nanti mungkin kita sering komunikasi lagi ya Pak. Dan juga warga minta ada hal-hal apa-apa masalah ini yang lapor ke desa. Jadi saya tahu mungkin bantuan di Babing Ketipnas, Babinsa. Ini kita misalkan masalah ke depan gimana Pak. Yang intinya pokoknya jangan sampai ada timbul lagi Pak masalah bau bensin di air warga itu Pak. Sebelumnya warga desa beluluk Kabupaten Bangka Tengah mengeluhkan pencemaran sumber air miliknya. Operasional SPBU juga dihentikan lebih dari satu pekan selama proses investigasi berlangsung. Meski hasil uji tes tidak ditemukan kebocoran, namun pihak terkait masih terus mengkaji dan melakukan berbagai pengujian untuk menemukan sumber pencemaran. Di sisi lain, DLHK berharap ada tindak lanjut dari Pertamina maupun pihak SPBU agar dapat menyeluruhkan air bersih kepada warga yang terdampak pencemaran.